Salam Damai Kristus, ini adalah pemandangan yang jarang terjadi dimana para biarawati katolik dan para wanita berhijab berbaur jadi satu di tahbisan imamat keuskupan Bandung Sesudah Misa diberi kesempatan secara bergilir keluarga dan kenalan dari imam yang baru saja ditahbis untuk foto bersama Ketika waktu diberikan kepada Imam Antonius Panji Satrio yang berasal dari Paroki Salib Suci Purwakarta di antara keluarga dan kenalan yang foto bersama terlihat sangat kontras para wanita dengan dua kerudung yang berbeda kerudung biarawati katolik dan kerudung wanita muslim Tanpa melihat perbedaan, mereka saling berbaur menyatakan diri sebagai bagian dari keluarga besar Imam Panji yang baru saja ditahbis Keindahan hidup rukun antar umat beragama yang berbeda keyakinan sangat jelas terekam dalam peristiwa tersebut Ini jadi momen yang sangat berharga yang harus diangkat jadi bukti toleransi beragama di tanah air kita Indonesia Imam Antonius Panji Satrio terlahir dalam keluarga beda agama di mana bapaknya seorang katolik sedangkan ibunya seorang muslim Momen di mana ibunya hadir dalam misah tahbisan imamat anaknya ini telah menjadi viral di media sosial Ibunya yang muslim menghadiri misah dan setelah doa tahbisan imam ibunya bantu mengenakan jubah imam anaknya Tidak hanya sampai di situ, ibunya pun memeriksa dan menarik sisi baju putranya agar tidak ada lipatan pada jubah yang sedang dikenakan anaknya Bukan hanya mengenakan jubah imam, tapi ibunya tanpa ragu memeluk anak tercintanya sekalipun jalan hidup yang dipilih anaknya berbeda dengan keyakinannya Ekspresi haru dari ibunya pun terlihat ketika ia merasa bangga karena anaknya Panji sudah bisa menjadi imam untuk umat katolik Misah tahbisan imam di Keuskupan Bandung tahun 2023 ini telah mengukir sejarah tentang toleransi antar umat beragama di Indonesia Momen haru imam yang baru tertahbis bersama ibunya yang muslim hingga acara foto bersama yang perlihatkan dua kerudung dari dua agama yang berbeda di Indonesia bisa berdiri bersama dalam senyum sukacita mengungkapkan kebahagiaan bersama karena salah satu keluarga dan kenalan telah menjadi abdi Tuhan Keberagaman yang tidak menciptakan perpecahan tapi karena kasih semua yang berbeda bisa bersama-sama dalam sukacita iman itulah yang terjadi di negara Indonesia Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini silahkan bagikan kepada yang lainnya yang ingin berkomentar dipersilahkan di kolom komentar yang belum subscribe channel ini disubscribe ya yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru Terima kasih Tuhan Yesus memberkati